Balai Konservasi Sumber Daya Alam Banten mengamankan delapan ekor burung berbagai jenis yang berada di halaman Mapolres Cilegon Jumat Siang. Tiga di antaranya merupakan satwa yang dilindungi, yaitu dua ekor burung merak dan satu ekor kakak tua jambul kuning. Langkah ini dilakukan BKSDA Banten karena pihak Polres Cilegon tidak memegang surat izin untuk memelihara satwa-satwa tersebut. Hari ini insya Allah saya menyerahkan secara sukarela kepada negara melalui BKSDA yang mudah-mudahan hewan ini yang kita serahkan bisa lebih baik lagi hidupnya, hidup di alamnya secara bebas ya di habitatnya dapat berkepampia kembali. Sebelum dilepas ke alam bebas, satwa-satwa tersebut nantinya akan menjalani habituasi atau penyesuaian agar muncul kembali sifat liarnya. Ini untuk sementara kita dihabituasi dulu di lembaga konservasi yang ada di Bogor, nanti kalau sudah keluar sifat liarnya akan dilepaskan ke alam. Nanti ada kajiannya di mana yang paling cocok. Berdasarkan data BKSDA saat ini jumlah burung merak di alam bebas kurang dari seribu ekor. Sedangkan populasi kakak tua jambul kuning di alam bebas tidak lebih dari 7 ribu ekor. Memelihara satwa dilindungi tanpa disertai surat izin bisa dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Iman Santoso melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.